Tersangka tindak asusila di halte di kawasan Senen Jakarta Pusat Saudara menjalani tes kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Tersangka perempuan berinisial MA diperiksa kejiwaan oleh petugas karena sepanjang pemeriksaan kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah. Dengan pengawalan petugas dari Posek Senen, MA tersangka asusila di halte kawasan Senen Jakarta dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. MA dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk dites kejiwaan selama 10 hari ke depan. Tes kejiwaan dilakukan karena tersangka MA kerap memberikan keterangan yang berubah-ubah saat diperiksa petugas di Posek Senen. Nantinya, hasil tes kejiwaan akan menjadi bahan rekomendasi petugas untuk melakukan penyidikan ke tahap selanjutnya. Sebelumnya, MA yang sempat viral di media sosial karena video asusila di halte SMKN 34, Jalan Kramat, Senen, Jakarta Pusat, Senin lalu diringkus ketugas atresrim Posek Senen. Penangkapan tersebut berhasil dilakukan setelah polisi mengidentifikasi pelaku dari rekaman video. Sementara pria yang berada di video tersebut masih dalam pengejaran polisi. Don Vito Samarta dan Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Terima kasih.